Tips cara membersihkan paru-paru dan saluran pernafasan dengan bahan herbal alami dan aman Halo semuanya selamat pagi siang dan sore buat teman-teman semua yang baru berjabat di channel youtube ini di saat pandemi seperti ini teman-teman kita harus benar-benar selain menjaga kebersihan menjaga kebersihan juga kita juga wajib yang namanya membersihkan paru-paru berikut ini kita akan berbagi kenapa kita penting membersihkan paru-paru ya paru-paru ini sebenarnya teman-teman bisa membersihkan kotorannya sendiri namun nggak ada salahnya juga nih kita perlu menjaga kondisinya apalagi bila teman-teman itu hidup di zaman modern ini yang banyak asap rokok dan jenis polusi lainnya karena jika terus dibiarkan polusi ini bisa membuat paru-paru iritasi dan inflamasi sehingga penyakit sistem pernafasan pun akan muncul teman-teman ya Oke kita langsung ke tips yang pertama yang pertama adalah smoothie ini teman-teman kita dapat membersihkan paru-paru dengan mengkonsumsi smoothie ya smoothie ini bisa dari buah apel wortel dan bahan-bahan alami lainnya yang mengandung vitamin C vitamin C serat kalium dan antioksidan teman-teman ini seperti ini ya gambarnya teman-teman next kita akan membagi kepada teman-teman cara membuat smoothie kayak apa ini adalah fotonya seperti ini kita lanjut ke yang kedua yaitu kita dengan kayu manis tau gak teman-teman kayu manis ini buahnya pohonnya itu sangat tinggi ya di daerah-daerah dataran tinggi sering kita jumpai tanaman kayu manis ini ini dikotip dari beberapa sumber ini bahwa kayu manis ini mengandung antioksidan dan anti-inflamasi yang efektif meredakan peradangan di paru-paru ya jadi banyak orang-orang yang mengalami asma banyak mengandung gangguan dalam sistem pernapasannya itu dapat terreda dengan mah mengkonsumsi kayu manis bagaimana caranya ya kayu manis ini teman-teman direbus jadi misalnya teman-teman mengambil kayu manisnya ini eh kita masak dengan tiga gelas air kita rebus sampai menyisakan hanya separohnya saja ya jadi misalnya dua gelas dimasak direbus sampai mendidih terus akhirnya sisa menjadi separohnya kalau tadi tiga gelas ya jadi satu setengah gelas teman-teman baru kita minum bisa pagi dan sore ya teman-teman sehari dua kali terus ternyata teman-teman kayu manis ini khasiatnya itu bisa mengontrol namanya gula darah dan tekanan darah teman-teman ya jadi misalnya teman-teman punya gangguan gula darah yang sangat tinggi selain obat juga bisa dengan mengkonsumsi herbal ya bisa dikombinasikan ya dan tekanan darah yang biasanya tinggi bisa cenderung menjadi normal menjadi yang berada dalam tubuh cobalah teman-teman mengkonsumsi ini untuk selain juga untuk pengobatan bisa juga untuk pencegahan ya bisa untuk pencegahan dari penyakit-penyakit tadi teman-teman bisa juga dengan apa rebusan kayu manis ini dicampur dengan jenis rempah-rempah lain ya seperti soalnya terherbal dan lain-lain Oke next kita ke yang ketiga teman-teman yaitu M amade udu madu ah teman-teman jika sedang mencari cara membersihkan paru-paru maka madu ini bisa menjadi salah satu pilihan ya Kenapa karena kandungan dalam madu efektif membersihkan zat racun dan polusi yang mengganggu paru-paru serta saluran pernapasan banyak jenis madu teman-teman ada propolis ada yang madu biasa madu hutan dan banyak madu tapi ini madu yang kita salahkan ini adalah madu alami ya madu yang berasal dari alami dan tidak ada campuran dari kimia-kimia atau buatan ya teman-teman karena banyak madu yang sekarang dikonsumsi di perusahaan itu di perusahaan-perusahaan besar madunya itu udah dicampur dengan pengawet dan lain-lain yang istilahnya bukan pengawet ini ya tapi lebih kecampuran-kecampuran lainnya madu ini teman-teman ini juga memiliki anti-inflamasi jadi bisa meredakan peradangan dalam saluran pernapasan terus sakit tenggorokan juga bisa sembuh dengan mengkonsumsi madu misal teman-teman mengalami radang di tenggorokan jadi pembengaan radang dalam tenggorokan itu teman-teman yang misalnya sakit panas dalam teman-teman jika meminum madu ini bisa sembuh dengan air panas ya air panas dicampuri madu campuri susu juga boleh itu bagus yang jelas madunya itu bisa menyembuhkan radang tersebut kita next yang berikutnya teman-teman ini adalah rempah-rempah kali ini bahan herbalnya yang akan kita asal adalah rempah-rempah ini bernama kunyit atau kunir ya kunyit ini adalah bahan yang biasanya kita masak biasanya campuran buat kita membuat masakan-masakan misalnya nasi kuning dan lain-lain ini ternyata teman-teman kandungan kunyit ini bisa membersihkan paru-paru jika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kunyit kali ini kita cara mengolahnya adalah dengan dibuat minuman minuman yaitu kita campur gula kita masak dengan tiga gelas air kita sisakan separuhnya menjadi satu setengah itu bisa membersihkan paru-paru karena mengandung pengandung ada tiga teman-teman antioksidan anti inflamasi dan anti kanker jadi dengan mengkonsumsi kunyit secara rutin teman-teman kesehatan paru-paru dan kesehatan tubuh secara keseluruhan akan selalu terjaga untuk memaksimalkan manfaatnya teman-teman kunyit ini bisa dicampur dengan jahe teman-teman jadi misalnya teman-teman sakit batuk dan sakit yang lain itu juga bisa lebih lebih maksimal untuk penyembuhannya oke kita lanjut yang berikutnya teman-teman yang terakhir ini adalah teh hijau teh ini berat biasanya tanaman yang berasal di dataran tinggi ya teman-teman ini teh yang kita pilih adalah teh hijau banyak jenis-jenis dijual bebas di supermarket juga ya jenis teh ini mengandung banyak antioksidan dan bisa mengurangi peradangan paru pada paru-paru cobalah teman-teman cara pemakaiannya yaitu minum dua hingga tiga gelas teh hijau perhari bisa pagi maupun sore ya teman-teman seperti itu jadi demikian teman-teman ada ada lima ya lima tips cara membersihkan paru-paru dan saluran penapasan dengan bahan-bahan herbal dan rempah dijamin ini aman alami tidak mengandung efek samping karena berasal dari bahan-bahan herbal oke teman-teman selalu jaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini selalu ingat 5e memakai masker menjaga menjaga jarak dan menghidat apa mengurangi mobilitas menjauhi kerumunan juga teman-teman kita bertemu di video-video yang lainnya sampai jumpa dan selalu berjalan kesehatan dadah bye bye bye